Mola TV, siapa sih yang gak tau Mola TV? Siaran ini selalu identik dengan sepak bola. Ya, sepak bola dijadikan langkah awal Mola TV untuk dikenal banyak orang. Tapi sekarang, Mola TV punya beragam konten-konten yang punya makna sosial dan budaya. Hmm, apa aja ya? Yang menarik buat kami, semua program yang kita lakukan, bukan hanya untuk, kasarnya bikin konten, kasarnya bikin konten. Kalau layarnya, orang bikin PH, kalau bikin film, ya udah. Menurut FBA-nya, ya bikin film. Semua proyek kita punya makna sosial, semua program kita punya konteks kebudayaan di tempat-tempat masing-masing komo. Program kedua kita adalah musik yang kita dorong cukup kuat. Gue belum bisa mengumumin nama programnya. Tapi yang pasti, dia udah berusia lokal. Tapi menampilkan para musisi-musisi besar yang setara anggota Beatles-nya. Tapi gue mau jelaskan namanya siapa? La Freerage yang sisi, 3-2. Iya, kita mau mengumumkan anggota Beatles dengan musisi R&B paling terkenal saat ini. yang namanya belakangnya pakai kunci, kalau bahasa Inggrisnya. Gue langsung berpengarai juga. Di mana mereka akan bekerja menggarap ulang sebuah lagu besar. Saat ini MolaTV sudah melampaui target jumlah pelanggan tahun pertama di Indonesia dengan penayangannya ke seluruh dunia. Wah, kamu sudah nonton MolaTV belum? Sampai jumpa. 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 Terima kasih.